Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alvarimek Oke nih teman-teman jadi kesempatan kali ini Saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana caranya untuk color grading Menggunakan aplikasi InShot teman-teman ya Nah jadi kalau kalian tidak tahu bagaimana caranya untuk color grading menggunakan aplikasi InShot Nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke Nah jadi caranya itu cukup simple Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian buka dulu disini aplikasi InShot nya Nah kita buka teman-teman ya disini ya kita tungguin Nah kalau kalian sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari InShot Kalian bisa lihat disini ada project yang bisa kalian buat InShot bisa project video bisa project foto ataupun bisa project kolase teman-teman ya Nah jadi misalnya disini saya mempunyai project video Nah langsung aja saya pilih dan disini saya ingin melakukan color grading di project saya ini teman-teman ya Nah jadi caranya itu cukup simple Kalian tinggal pilih aja disini ada filter teman-teman ya Kalian klik aja disini filter Nah kalian bisa sesuaiin Kalian itu ingin filternya atau color gradingnya itu seperti apa teman-teman ya Nah kalau kalian sering menggunakan aplikasi Lickroom gitu ya Sama aja fungsinya seperti InShot ini teman-teman ya Nah jadi kalian bisa sesuaiin Nah hasilnya seperti ini Ini atau gini hitam putih atau seperti ini Wah ini keren ya kayaknya Jadi kayak membiru gitu ya teman-teman ya Jadi lebih tajam warnanya Nah kalian bisa sesuaiin sendiri deh pokoknya ya Kalian bisa pakai aja Filter-filter atau color grading di aplikasi InShot ini teman-teman ya Nah jadi begitulah caranya Caranya itu cukup simple Kalian bisa ikutin aja step by stepnya Dan kalau kalian masih bingung kalian boleh komen di kolom komentar Oke teman-teman kita aja tutorial kali ini Semoga tutorial kali ini bermanfaat Dan seperti biasa nih teman-teman ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye See you on next video Jangan lupa like, komen, dan subscribe